Ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat dengan sholat yang renggang. Ini sempat mengemuka memang cukup rame beberapa waktu yang lalu tentang beberapa masjid yang itu melaksanakan sholat dengan merenggangkan sholat. Sempat muncul kontroversi juga sebetulnya di kalangan masyarakat. Cuma ternyata yang rame itu masyarakat awam yang rame. Ini juga nanti menjadi nasihat bagi kita. Sebelum ramai, lebih baik bertanya dulu. Sebelum ramai, sebelum menimbulkan riuh, hirup tikub di kehidupan sosial kita, termasuk di media sosial, ada baiknya kita bertanya dulu kepada para ulama. Karena bisa jadi kita ramai itu karena ketidakpahaman kita. Karena itu kadang-kadang yang rame mendepat itu justru orang yang tidak paham. Kalau kita berbicara sholat yang renggang, itu memang al-aslunya sebagai sebuah ketentuan dasar, azimahnya, itu kita disunnahkan untuk merapatkan sholat. Jadi taswiat suhuf itu di dalam masyarakat syafi'i hukumnya sunnah. Hanya saja di dalam kondisi-kondisi tertentu, saya katakan tadi azimah itu bisa kemudian berubah menjadi hukum yang baru dalam bentuk keringanan, yang kita sebut dengan ruh sholat. Di dalam masyarakat syafi'i itu ternyata juga ada pandangan seperti itu. Berapa waktu yang lalu, Dr. Najib Labib itu pernah menjelaskan tentang fenomena tersebut. Beliau kemudian mengutip penjelasan dua imam masyarakat syafi'i yang terkenal. Yang pertama adalah Imam Ar-Romli, yang mengiakan atau membenarkan pelaksanaan dengan sholat yang renggang tersebut. tetap sah, tetap mendapatkan pahala berjamaah, tetapi keutamaannya berkurang. Karena dia melalaikan perkara sunnah, merapatkan sholat. Kemudian di dalam pandangan Ibn Hajar, Al-Haythami, beliau mengumumkakan bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ini pandangan Ibn Hajar. Tapi beliau ada catatannya di situ yang perlu kita pahami. Beliau katakan, disunahkan untuk merapikan barisan. Dan perintah itu berlaku untuk setiap orang. Baik itu mulai dari imam atau yang disuruh. Lebih tegas makmumnya juga berlaku. Ketentuan untuk meluruskan, merapikan sholat tersebut. Kemudian, ma'al wa'idi ala tarqiha. Bahkan ada ancaman kalau meninggalkannya. wal muradu biha itmamul awwali fal awwal. Maksudnya adalah menyempurnakan terdahulu sholat pertama, baru kemudian sholat berikutnya. Rapi dan seterusnya. Kemudian, wasaddul faraji watahazil qa'i minafiha. Menutup celah yang ada, merapatkan tumit, orang yang berdiri, dan seterusnya. Kemudian beliau katakan, fa'imkuli fa'fisya'i min zalika kuriha. Kalau tuntunan itu dilanggar, tuntunan tentang merapikan sholat itu dilanggar, Ibn Hajar mengatakan, kuriha hal tersebut dimakruhkan. Yang hukumnya makruh. Akan tetapi, Imam At-Tarmasi itu menjelaskan, ada tambahan ketika beliau membaca keterangan itu, beliau memberikan tambahan. Ay wafatat hufabilatul jama'at yang inda syarih wa inda syahabir romli. Kulu makruhin min haytul jama'ah mufawad lifabilat piha illa taswiatu suhuf intaha. Maksudnya, beliau mengatakan bahwa keutamaan berjama'ah hilang menurut beliau. Tetapi, menurut Imam Ar-Romli, semua yang dimakruhkan dari segi berjama'ah bisa menghilangkan keutamaannya, kecuali merapikan barisan, merapikan sholat. Artinya menurut Imam Ar-Romli, bahwa tidak rapinya sholat, tidak rapinya barisan, tidak membuat yang bersangkutan, dianggap tidak berjama'ah. Jadi, dia tetap dianggap melaksanakan sholat itu secara berjama'ah. Lalu, kemudian, sebagai penutup, Dr. Ladib Najib memberikan tambahan bahwa boleh jadi kemekruhan tersebut hilang. Menurut Ibn Hajar al-Hadithami rahimahullah, jika memang ada kebutuhan, ini perlu kita garis bawah, kalau memang ada kebutuhan untuk itu. Jadi, kita ini patut pahami, bagaimana para ulama itu menghasilkan kesimpulan hukum, itu tidak sembarangan. Jadi, kalau dikatakan bahwa yang begini tidak boleh, yang begini boleh, itu kita lihat betul, cermati kondisinya seperti apa. Al-aslunya memang, sof itu harus dirapikan. Kalau tidak dirapikan, maka menurut sebagian ulama, tidak mendapatkan khadilah sholat 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 sholat. Meskipun Imam Al-Ramitai masih mengatakan, tetap mendapatkan keutama sholat sholat. Tetapi, Imam Ibn Hajar yang menyatakan itu tidak mendapatkan keutama sholat berjamaah pun, itu menurut penjelasan tambahan oleh Dr. Najib Labib tadi, bahwa itu karena tidak ada kebutuhan. Sekiranya ada kebutuhan, memang ada hajat untuk merenggangkan, maka menurut beliau tidak ada masalah. Jadi, kalau memang dibutuhkan, ya silahkan direnggangkan. Itu juga bagian dari aspek safety yang bisa kita lakukan. Maka sekali lagi, ini pesan penting yang mau saya tekankan. Kalau kita membahas fitih, itu sangat lazim. Itu ada hilafi, ada perbedaan pandangan di kalangan orang ulama. Jangankan di antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya, sesama mazhab, internal mazhab syafi'i sekalipun, seperti tadi contohnya, antara Imam Ar-Ramil dengan Imam Al-Hairdami, Ibn Hajar Al-Hairdami, itu saja terjadi hilafi. Jadi perbedaan pandangan. Dan itu biasa. Tidak ada perpecahan di antara-antara mereka. Mereka masih tetap berpegang pada mazhab syafi'i, pada mazhab yang sama, meskipun di dalam beberapa aspek, mereka berbeda pandangan. Dan sikap ini yang semestinya juga kita teladani. Kadang-kadang yang rame itu justru masyarakat yang tidak paham. Orang tidak sholat Jum'at, kemudian keluar omongan, tiga kali tidak sholat Jum'at, nanti begini, begini, begini. Betul ada hadis tentang tiga kali tidak sholat Jum'at, tapi kondisinya apa dulu? Ada catatannya di situ. Bukan sekedar orang yang tidak melaksanakan sholat Jum'at, tetapi ada syaratan-syaratannya. Di dalam hadis misalnya disebutkan tahaunan, karena meremehkan, atau karena bermalas-malasan, tidak ada uzur, bukan karena kondisi tertentu. Allahuakbar.